Hai dan kita on kan kembali ada di 22 volt Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali kawan sahabat YouTube ini saya tunjukkan untuk anda pemirsa ini adalah kit konventer fungsinya untuk step up dan juga ada step down ya ada dua jenis loh kali ini yang saya akan berikan tutorialnya ini adalah step up untuk kita pasangkan di TV LED untuk bagian inventernya yang kemungkinan tidak berfungsi pemasangannya kita mulai saja kita siapkan lima kabel ya yang nanti akan kita pasang ke seluruh output dan input DC konventer tersebut oke saya mulai silahkan disimak pertama kali kita pasang kabel input input tegangan negatif dan positif sudah selesai mungkin karena ada yang bertanya-tanya kok tiga kabel kita pasang di mana yang satu saya biaraskan untuk yang satu sebagai sweet on off nantinya apabila kita pasang di televisi LED lampu backlightnya tidak menyala teras-meneras ya oke silahkan disimak saya akan lanjutkan untuk kabel yang satunya kita pasang di pin nomor 4 IC kita pasang di konventer ini jadi kita harus melepaskan dulu dari bot dari jalurnya kita bisa mencongkelnya biar tak tersambung lagi ya selamat menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! Sudah tak sembung lagi dengan cellernya yang di PCB Oke selanjutnya kita pasang kabel Dan satu ini ke kaki di simpenter yang telah kita jonggal tadi Sudah selesai Dan akan kita lanjutkan Kita memasang kabel output Yang kita sambungkan nantinya ke lampu backlight TV LED Sudah selesai pemasangan kabelnya Untuk di kit DC Infanter ini Bila masih bingung Selanjutnya kita simak cara pemasangannya Dari mana Ini tegangan diambil Atau untuk switch on off nya Kita ambil dari mana Kita lanjutkan saja Untuk memasangkan Di mesin TV LED Ada mesin TV Polytron Ini mesin hidup Cuman ini anggap saja Backlightnya Tidak menyala Dikarenakan Inventor Tidak berfungsi Langkah pertama yang Kita perlu tahu Kita akan mencari tegangan 12V Sebagai contoh Nantinya kita akan menyesuaikan Kebutuhan tegangan Backlight TV LED tersebut Di sini akan saya Cari tegangan 12V Oke Sudah ketemu Di sini ada tegangan 12V Selanjutnya Kita sambungkan kabel Input Disinventor tadi Ketegangan 12V Di main input Jangan sampai terbalik Negatif dan positifnya Oke Sudah tersambung Selanjutnya Selanjutnya Kita akan mencarikan Jelur Yang satu ini Sebagai Sweet on off Kita ambil dari mana Lanjut Saya akan mencari Di main input ini Saya akan mengambil Tegangan 5V Yang ada di dekat Dekat USB ini Ini berfungsi Sebagai sweet on off Saya sudah mencoba Apabila TV di Posisi Tenbaik Untuk tegangan Ini juga Menjadi kosong Jadi Kita sambungkan saja Di sini Oke Untuk pemasangan Saya rasa sudah cukup Sekarang kita akan mencoba Mari disimak Bagaimana hasilnya Jangan lupa Dukung channel ini Sobat Youtube semua Silahkan like Dan subscribe Biar tak ketinggalan Konten video Selanjutnya Oke Mari kita simak Saya akan menyalakan Mesin televisi Ini 11,8V Sama Seperti Input VCC Tegangan tadi Nah Sekarang ada 22V Setelah TV Saya On Kita upkan lagi Ke 11V Lagi Dan kita On Kembali Ada di 22V Jadi Pemasangan DC Inventor Di mesin TV LED ini Sudah cukup Sudah berhasil Semoga Semoga Konten Kali ini Bermanfaat Buat Pemirsa Saya ucapkan Terima kasih Sampai 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 bertemu Kembali Di lain Waktu Sampai 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 Sampai